Terkait dugaan adanya mafiat penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, puluhan supir transport darat lintas di Kabupaten Manukwari, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Manukwari. BBM bersubsidi jenis solar yang belakangan langka, mengakibatkan aktivitas pelayanan kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar lintas Kabupaten sempat lumpuh. Para supir kendaraan lintas Kabupaten serentak mogok operasi dan mendatangi gedung DPRD Manukwari. Kedatangan puluhan supir angkot bermesin diesel yang menggunakan BBM jenis solar yang beroperasi melayani wilayah Manukwari, Bintuni, Pegaf, dan sekitarnya itu, tak lain guna melaporkan sejumlah fakta peristiwa di lapangan pada lingkungan SPBU yang ada di Manukwari. Bisa saja lancar kalau penimbunan ini tidak terjadi sampai dengan ratusan liter. Karena jatah ratusan liter yang diambil penimbun ini menyebabkan solar ini berkurang ke kendaraan yang lain. Kita tidak bicara cuma untuk helux, untuk mobil kendaraan lain, tapi itu berdampak kepada semua kendaraan yang punya hak untuk menerima subsidi. Sementara menanggapi aspirasi para sopir angkot tersebut, Wakil Ketua DPRD Manukwari Norman Tambunan bersama tim anggota DPRD dari komisi atau fraksi yang lain akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan ini. Itu pihak-pihak terkait untuk kita dapat bersama terkait beberapa permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Teman-teman dari Bilang dan juga perwakilan daripada pelangkot, trus-truk dan permasalahan solusi ini. Memang ini bukan baru pertama kali sebenarnya, sudah sering terjadi. Makanya kan memang harus ada aturan tetap yang dibuat oleh pemerintah terkait permasalahan ini, supaya jangan sampai kelangkaan-kelangkaan ini tidak berendara lagi. Dari Papua Barat Manukwari, Rahman Andrian Keiruban, AINews melaporkan.